Argentina sukses menjadi juara dunia pada FIFA World Cup 2022 dan pada tahun ini sukses menjadi juara Copa America secara back to back tentu hasil ini tidak begitu menghijutkan guys sebab jauh sebelum turnamen ini dimulai banyak pihak yang sudah memprediksi bahwa Argentina akan keluar sebagai sang juara namun demikian kemenangan Argentina yang seharusnya dirayakan justru mencuat sejumlah hal yang kurang mengenakan yang menjadi sise gelap negara Argentina berikut beberapa fakta negara Argentina yang jarang orang ketahui yuk kita bahas sampai tuntas Argentina adalah negara terbesar kedelapan di dunia yang memiliki luas negara 1068 296 mil persegi luas negara tersebut membuat Argentina menjadi negara terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Brazil dan memiliki populasi lebih dari 46 juta orang berdasarkan laman ccjk.com di Argentina memiliki sekitar 40 bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya salah satu bahasa yang digunakan adalah bahasa Spanyol, Italia, Jerman, Arab dan Perancis namun bahasa resmi Argentina sendiri adalah bahasa Spanyol memiliki populasi yang cukup besar Argentina masuk sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang menggunakan bahasa Spanyol setelah Meksiko dan Kolombia sepak bola memang bukan olahraga nasional tetapi banyak masyarakat Argentina yang juga menyukai olahraga yang satu ini kecintaan masyarakat Argentina kepada sepak bola sudah terlihat sejak lama nih guys bahkan asosiasi sepak bola Argentina sudah ada sejak 1893 dan menjadikannya organisasi tertua dan paling pertama dunia saat ini kondisi ekonomi dan politik dalam negeri Argentina menghadapi situasi yang buruk dan mengkhawatirkan hal ini disebut sebagai yang terburuk karena di saat 45 juta warga merayakan keberhasilan Lionel Messi dan kolega sepanjang FIFA World Cup sederet politisi oportunis justru diam-diam memanfaatkan sebagai waktu peluncuran kebijakan lalim yang cenderung merugikan rakyat hingga menjadi upaya pelangganan citra dan kekuasaan kabar ini bahkan sudah terendus jauh sebelum piala dunia dilansungkan tepatnya ketika dokter Diego yaitu dokter di masa lampau yang menangani hormon untuk Messi angkat bicara kepada media dia mengatakan sebagai penggemar sepak bola saya ingin Argentina juara tetapi sebagai seorang Argentina, seorang manusia, saya ingin Argentina kalah di tiga pertandingan dan tersingkir di babak awal menurutnya pemerintah yang populis akan menggunakan kesuksesan Argentina di piala dunia untuk menutupi krisis ekonomi dan kebebrokan mereka seperti halnya mengumumkan devaluasi pada hari pertandingan dimana semua orang Argentina yang gila bola sangat ingin melihat Messi menjadi juara dan menjadi luput dari isu yang penting dibawah pemerintahan Alberto, tingkat inflasi Argentina meroket hingga 83% di kampung halaman Messi yaitu Rosario, banyak bank yang harus hidup mati karena rutin kehabisan uang krisis ekonomi yang terjadi di Argentina telah membuat warga di negara mengalami kemiskinan kondisi ini membuat segala kegiatan sulit dilakukan lantaran inflasi yang begitu tinggi nilai mata uang peso Argentina melemah lebih dari 47% sepanjang tahun 2022 dan pada Februari 2024 laju inflasi tahunan naik menjadi 276,2% angka ini menjadikan Argentina sebagai negara dengan inflasi terburuk di dunia karena sulitnya membeli makan, sejumlah warga bahkan mengais sampah untuk bertahan hidup pemandangan ini setidaknya dilaporkan terlihat di beberapa daerah dan jumlahnya semakin banyak selain krisis ekonomi yang menjadi sisi gelap Argentina ternyata terdapat juga fakta unik yang agak lain nih guys yang diterapkan di Argentina yaitu melarang bayi yang baru lahir diberi nama Messi umumnya para orang tua memberikan nama kepada anaknya berdasarkan makna atau diambil dari role model mereka sayangnya pemerintah Rosario yaitu kampung halaman Messi memberikan larangan penamaan Messi pada bayi yang baru lahir kelarangan ini dibuat untuk menghindari kebingungan masal yang akan terjadi di masa depan jadi mereka menerapkan larangan ini di seluruh kota untuk mencegah orang tua menamai anak mereka dengan Messi sesuai dengan aturan pencatatan sipil di provinsi Santai, nama Messi tidak lagi diperbolehkan